Kapan munculnya syiah? Ini menurut versi mereka, bahwa syiah itu muncul sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi ada. Dan itu diriwati dalam kitab Al-Kulaini, namanya Usulul Kafi. Menurut pendapat syiah, kapan syiah muncul? Pertama, sebelum Nabi ada, udah ada syiah. Pendapat yang kedua, bahwa Rasulullah beliau yang membuat syiah pada saat itu. Dan di zaman Rasulullah sudah ada. Dan ini dalam kitab Al-Razi. Men syuhi Ismailiyah dalam kitab Azjinah. Kemudian pendapat ketiga, muncul pada peristiwa Jamal. Kemudian pendapat ulama' selain syiah, kapan munculnya syiah? Pertama, Susudha'ufat Nabi SAW. Ketika orang mengatakan bahwa Ali RA lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Kemudian ada yang mengatakan pendapat kedua, syiah itu muncul sesudah terbunuhnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sesudah Sayyidina Uthman dibunuh, baru muncul syiah. Kenapa? Karena mereka itu cenderung kepada Imam Ali ibn Abi Talib RA. Keberadaan syiah, syiah itu punya negara, Iran. Dan ingin mendirikan negara di Irak, Libanon. Dan mereka punya keberadaan di berbagai macam negara. Di Mesir, Saudi, tapi di Mesir minim sekali. Beberapa tahun lalu, ada video beredar. Mereka masuk ke kuburan baki' dan ingin membongkar kuburan istri-istri dan nabi. Mereka ingin jauh kuburan di situ. Dan itu sangat kejam sekali. Kemudian di Bahrain ada, di Qatar ada, di Kuwait juga ada. Dan mereka punya keberadaan di Indonesia. Di Indonesia juga ada syiah. Banyak sekali. Bahkan yayasan syiah di Indonesia beberapa tahun lalu, saya hitung lebih dari 20 yayasan. Dan mereka punya gerakan yang sangat luar biasa. Tapi karena akidat takiyah mereka ini, gak nampak, maka mereka gak kelihatan. Diam-diam bergerak. Maka itulah kita bilang, punya guru yang jelas. Sanatnya jelas, gurunya jelas, ilmunya jelas. Itu aman. Karena anda bisa cenderung masuk siaga anda tidak tahu. Karena mereka masuk dari bapak-bapak pintu, cinta kepada keluarga nabi. Di antara orang ulama-ulama syiah atau orang-orang yang sangat terkenal, populer di antara mereka, Abdullah ibn Nisabak. Dia orang Yahudi dari Yemen, mengaku muslim dan lain sebagainya. Kita kemarin sudah membahasnya. Kemudian Mansur Ahmad ibn Abi Talib al-Tabrusi. 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 Itu salah satu ulama mereka punya kitab ini, namanya Al-Ihtijaj. Dicetak di Iran tahun 1302 Hijriya. Kemudian, Al-Qulaini, yang punya kitab namanya Al-Kafi. Kitab Al-Kafi ini sama dengan Al-Sunnah itu, Suhaib Bukhari. Mereka punya kitab Al-Kafi, sekitar 4 jilid. Aslinya 8 jilid, tapi ada cetakan agak lebih. Lebih sedikit, maka jadi 4 jilid. Itu kitab, hadis-hadis menurut versi mereka, itu sama kedudukannya dalam Al-Sunnah seperti Suhaib Bukhari ini. Antum punya Suhaib Bukhari pun Suhaib Muslim, ini punya Al-Kafi. Dan kalau Antum baca riwayat-riwayat ini, itu lucu-lucu gitu. Aneh-aneh gitu, enggak jelas. Dan mereka mengatakan bahwa di dalamnya terdapat 16199 hadith. Kemudian, yang lebih parah lagi, Al-Haj Mirza Hussein. Dia wafat, dia mati pada tahun 1320 Hijriah. Dia menulis kitab namanya, Faslul Khitab. Fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Dia mengaku dalam kitab ini bahwa Al-Quran yang kalian pegang ini, tidak utuh. Banyak perubahan. Bahkan dalam surat Al-Insyarah juga, ada ayat-ayat yang dihapus. Sudah dicetak di Iran tahun 1289 Hijriah. Kemudian, ayat Allah Al-Khumaini. Ini penggerak revolusi di Iran. Ini induknya mereka pada saat ini, di masa sekarang. Dan ini Al-Khumaini ini yang luar biasa gerakannya dan kitab-kitabnya. Kita juga akan menukil sebagian dari kitab-kitab beliau. Bagaimana dia kejam sama Al-Sunnah Al-Jamaah. Dia punya kitab namanya Kashif Al-Asrar. Dan punya kitab namanya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Syaitu melalui tahapan. Awal muncul fitnah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hanya mereka cuma menolong Sayyidina Ali. Mendukung, mengikuti Imam Ali saja. Itu pada saat itu saja. Dan mereka mendorong Imam Ali agar beliau mengambil khilafah sesudah wafatnya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dibunuh di rumah. Mereka mendorong Imam Ali, menolong Imam Ali, membantu Imam Ali agar beliau menjadi khalifah. Sesudah wafatnya Sayyidina Uthman ibn Al-Fariduallahu'an. Dan mereka pada saat itu merasa bahwa orang yang berselesi, artinya tidak sependapat dengan mereka bahwa Imam Ali yang mengambil khilafah, mereka mengatakan itu orang yang salah. Dan harus dikembalikan kepada kebenaran. Dan ini terjadi khilaf pada saat itu khilaf yang ringan, biasa. Tidak ada yang saling mengafirkan, saling membunuh, itu tidak ada. Awal munculnya, syia itu tahapan pertama awalnya, mereka hanya mendorong, mendukung. Imam Ali agar menjadi khalifah, itu saja. Dan mereka itu saling menghormati antara mereka, bahwa kan itu berdapat sebagian sahabat. Dan itu pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Kemudian berpindah lagi. Kemudian ada tahapan berikutnya lagi. Tahapan berikutnya adalah apa? Mereka mengafirkan, sudah keluar dari jalur. Perbedaan pendapat, adab itika Islam, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menghujat. Akhirnya mereka keluar dari jalur yang benar-benar pada saat itu. Masih mudera, ahlus sunnah, ke jalur yang lain. Kenapa? Muncul dari idannya Ibn Sabah, yang kita bilang Yahudi, dari Yemen mengaku Muslim. Dia membuat kerusakan di antara para sahabat. Dan pada saat itu muncullah syia ekstrim. Sampai saat ini, sampai Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ketika mendengar Abdullah Ibn Sabah mengatakan Imam Ali, Tuhan, Imam Ali apa, beliau ingin membakarnya. Ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan Imam Ali membakar mereka yang berlebihan memuji beliau. Ada riwayat mengatakan tidak. Karena Imam Ali tidak berani membakar orang. Pada saat itu dilarang oleh seorang sahabat, wahaya Ali, tidak boleh kamu membunuh mereka. Membakar mereka apalagi. Kenapa? Khawatir orang di luar Islam berpikir sahabat Nabi itu saling membunuh. Padahal orang tidak tahu isinya apa mereka ini. Selamat menikmati.